Katib Syuryah PBNU Katib Syuryah PBNU Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Wasyafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah Min yaumina hadha ila yaumin nahdha Ashab al-fadilah Hadaratil habaib Wa al-masyayikh Wa al-asatid Wa bil khusus Akhil aziz Zilmuhtaram Khus Idris Abdul Hamid Teman saya ketika di Kerapyak Ngaji sama Mbak Ali Maksum Juga teman ketika di Saudi Beliau di Riyad Saya di Mekah Walhasil Kiai Idris itu teman Sejak masih bujangan sampai sekarang Al-Mukarrom Sahab al-fadilah Mbak Kiai Coba Bahas hari alwi Ini dulu Pertama kali ada Musabah Kotila watil Qur'an Itu yang ngadakan NU Bukan depan bukan Bukan kemenang Tahun 64 Di Bandung Juaranya Kiai Abdul Aziz Muslim Tegal Dua Kiai Fuadzen Buntet Cirebon Bukan Pak Surwan loh Cirebon Tiga Mbak Kiai Basari Alwi Nah Yang dua Kiai Sudah wafat Tapi Allah Masih menjaga Al-Fad Mbak Basari Alwi Bayutawil Amrah Fih sihatin Wabasta Wa kuwah InsyaAllah Al-Mukarrom Raih Shuryah NU Jawa Timur Kiai Haji Ali Masyuri Tulangan Sidoarjo Siti Siti Tulangan Muhadzif Mintulang Mintulangan Katib Shuryah PBNU Akhil Aziz Eh Ro'is Shuryah PBNU Gus Bahak Bin Nyai Yuhanid Binti Nyai Fatimah Binti Nyai Hafsah Binti Kiai Maksum Bin Yai Soleh Bin Asnawi Sepuh Binti Nyai Mujiroh Binti Nyai Ulfiah Binti Mbah Mutamakin Bin Sumonegoro Bin Sumoningrat Bin Hadi Wijaya Alias Joko Tingkir Bin Sunan Pengging Bin Pamundayan Bin Mbrawijaya Lima Gus Abdul Hufur Maimun Zubair Atolah Baka Mantan Bukan Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur 10 Sampai 2018 2008 Sampai 2018 Gus Saifullah Yusuf Kalau Ke Ibu Bin Muassamah Bin Solehati Binti Muassimah Binti Bisyamsuri Bisyamsuri Ciciknya Gus Saifullah Yusuf Ada Bupati Lumajang Gus Torik Wabinya Belum Tahu Saya Ada Anggota DPR RI Dari P3 Gus Arwani Toifur Lasem Yang dari PKB Enggak ada Banyak Oh banyak Oh banyak Rekan-rekan Pengurus Nadatil Ulama Badan Otonom Sadati Wasaidati Para Pejabat Pemerintah Yang Hadir Anisati Anisati Ashabi Wazumalai Abnai Wabanati Ayu Al-Khudur Siang hari ini Saya mendapatkan Barokah InsyaAllah Karena Bisa Silatul Arham Mensyiarkan Zikra Wafati Wali Min Awliya Allah Mbah Abdul Hamid Bin Abdullah Bin Umar La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Allahumma Rabbaha Dida'ati Tammati Wasulat Al-Qaimah Ati Sayyidana Muhammad Danil Wasil Fadil Fiat Al-Ali Wabazum Maqaman Mahmud Saya bersyukur Bangga Bahwa Acara haul Para ulama Para masyayih Masih Dibanjiri Para hadirin Pasti Yang hadir ini Min Muhibbil Awliya Min Muhibbil Ula Ula Semuanya ini InsyaAllah Yuhsharul Mar'um Aman Ahabba Nanti Di akhirat Kita akan Bangkit Dari Dari Makbarah Akan Dikumpulkan Dengan Yang kita Cintai Kita Cinta Dengan Rasulullah InsyaAllah Bareng-bareng Rasulullah Kita Cinta Para ulama Cinta Mbah Hamid InsyaAllah Seyakin Mawon Kita nanti Di akhirat Bareng-bareng Dengan Mbah Hamid Sahabil Fadilah Hadratis Syaih Kihaji Misal Akyar Ar-Ru'i Sil'am Nadul ulama Baru saja Tiba Padahal Jauh saya Dari Jakarta Gak apa-apa Yang penting Barokah Tadi Kita sudah Mendengar Betapa Hebatnya Gusbah Dalam Menyampaikan Orasi Ilmiah Jaringan Yakin Orang Pantai Paham Itulah Kebanggaan Kita Kita Punya Modal Yang Tidak Habis Kapital Intelektual Kapital Sosial Warga NU Walaupun Orang Pantai Sugih Gak Pantai Jaguan Bedir Gak Due Duit Gak Due Menteri Orang Due Orang Paten Tapi Kita Punya Kapital Intelektual Masih Ada Gusbah Ada Gus Hufur Ada Yang muda lagi Gus Yahya Yang muda-muda Gus Ali Bustuwa Bustuwa Ya Kalau yang tua Gak usah saya sebut Ini yang Yang masa depan Kita Tidak Kecil hati Masih Banyak Kiai muda Yang InsyaAllah Akan Menerima Estafet Dari Para Sesepuh Nahdlatul Akan Meneruskan Perjuangan Nahdlatul Nulama Wa Sharrul Alamin Dhawu Khamuli Iza Fakhartahum Dhakarul Jududa Wa Khairun Nasi Izu Hasabin Qadimi Aqam Linafsihi Hasaban Jadida Iza Amal Jahlu Khuyyima Fih Bila Di Ro'aita Usudaha Musyikhot Kuruda Terjemah Sejelek Jelek Manusia Hanya Bisa Membanggakan Keturunan Saya Turunannya Mbah Mutamakin Saya Turunannya Sunan Gunung Jati Jadi kan Turunan Saya Turunannya Sunan Gunung Jati Hanya itu Tapi Ente Gombal Gombal Itu Lap Lap Mending Lap Mejo Lap WC Masya Allah Turunannya Wali Turunan Kiai Tapi Gombal Niki Sejelek Jelek Manusia Nah Sebaik Baik Manusia Wa khairun Nas Zuh Hasabin Qodim Turunannya Orang Besar Turunannya Masyayikh Awliya Dia pun Aqam May Nafsi Hasaban Jadi Dia pun Layak Memegang Kebesaran Mewarisi Kehormatan Dari Keturunannya Seperti Gus Gofur Gus Bahak Tidak Hanya Banggan Keturunan Tapi Bangga Dengan Eksistensi Kapasitas Beliau Beliau Ini Alhamdulillah Lain Ono En Apa Ya Lain Ono Pesantren Tadinya Rame Tadinya Kayanya Macan Tadinya Kayanya Hebat Saya Kek Kek Sepi Menerima estafet dari Almarhum Bahamid bahkan lebih maju lagi pesantrenya lebih diminati lagi, lebih menjadi rujukan, disamping Barokahim Bahamid, juga kapasitas dan kualitas, kapabilitas dari Gus Idris yang merusakan menerima estafet dari Almarhum Bahamid, noten ge tidak boleh hanya membanggakan keturunan tapi kita pun harus mengatakan, saya juga bisa, saya juga besar saya juga mampu, namanya khairun nas, begitu pula pengurus Nadatul Ulama, jangan hanya membanggakan Bahasim jangan hanya membanggakan, ya itu ya kita banggakan Bahasim, iya tapi ente pun harus, ya minimal niru-niru Bahasim lah, niru-niru Gus Dur, minimal, dalam keberaniannya, keikhlasannya zuhudnya, dan ikhlasnya Gus Dur itu tiang sing, boten boten pengen nopo-nopo lah niat sugi, asal ngendikan tiap lima tahun, saya mendukung Pak Harto kembali, jadi presiden wah, harus dikirimi sembalan kalir tapi hanya mengatakan gitu aja dulu boten kersok ngomong-ngomong boten kersok padahal bahasa-bahasa rop-opo jane ya sama seperti Bahasim ketika dipaksa agar hormat ke timur oleh Jepang jane nek pura-pura boten rop-nopo jane illa menukriha wakal mutmain nombil iman bahasim seomong kok sujud nyetan tapi artinya boten boten bergeser oh rapopo jane tapi tidak akan bergeser dari prinsip walaupun dikebugin disiksa dipenjara di Mojokerto satu bulan ditemani oleh santri namanya Kang Solihin dari Cirebon bukan dari tulangan yang menemani di penjara Mbahasim solehin kaya solehin babakan ciwaringin Cirebon kaya solehin sampai hancur mukanya kebugin juga Mbahasim tangan kanannya sampai sulit bergerak orang punya prinsip seperti itu hatinya saya hormati oleh karena itu tadi yang disampaikan oleh Gus Ali atau kaya Ali Masyuri juga sangat berharga sebagai pegangan kita kita harus selalu berada di prinsip-prinsip tidak boleh bergeser tidak boleh surut bahkan bila perlu kita syiarkan maulid nabi haul ziara kubur dan seterusnya tawasul dan sebagainya maulid nabi itu ada dalile mengulau sejen karugulali dalile bedogus ini kulau dalile wassalamu alayya yaw maulid wa yaw ma'amut wa yaw ma'ub'atu hayya nabi isa mengatakan selamat hari lahirku selamat kematianku selamat hari kebangkitanku itu artinya selamat maulid selamat haul dan selamat nanti di akhiratnya paham bukan? orang patah paham orang patah paham jadi mengadakan maulid nabi dasarnya nabi isa mengedawuh salamun alayya yaw ma'amulid mengadakan haul telnya salamun alayya yaw ma'amut tadi Gus Ali nyinggung Abu Lahab saja setiap hari Senin diangkat dan raka bahkan keluar air dari jarinya minum dari air itu padahal kenapa? hanya menyambut gembira kelahiran ponakannya laki-laki Muhammad yang ngasih tahu budaknya amatnya namanya Thuwaybah saking senengnya Abu Lahab mendengar berita ponakannya lahir namanya Muhammad laki-laki kamu Thuwaybah bebas sekarang bukan amat lagi bukan budak lagi merdeka kamu hanya karena satu sikap yang sangat besar cuma sekali sikap itu Abu Lahab tiap hari Senin diringankan azabnya dari raka hanya Gus Ali tadi tidak meluarkan syairnya kalau saya ada syairnya itu tidak meluarkan syairnya tidak meluarkan syairnya tidak meluarkan syairnya diahmada famadzannu bil'abdilladzi kana umruhu li'ahmada masruran wa matam wahidah betul kala karugisali kan sama tujuannya sama sin kafir yang namanya Abu Lahab masuk meraka selama-lamanya hanya karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad dalam rangka apa itu dalam rangka tazkiyatun nafas apa kita ini setiap manusia mempunyai hawa nafsu ego ego kita ini perlu harus kita perkuat kalau kita perkuat dengan meraih kemenangan dengan niat yang baik cara yang baik tujuannya baik saya harus jadi bupati saya harus jadi DPR saya harus jadi ketua PBNU niatnya benar tujuannya apa caranya baik namanya himmah bukan hawa nafsu bukan hubulja menari panjangan pengen sugi golek duit sengak umayak mobil pabrik saway kebun duit kalau niatnya baik caranya benar tujuannya ibtiwa amardotillah bukan hubud dunia tapi namanya azimah apa namanya nah nafsu yang seperti ini nafsu yang selalu bergabung kontak komunikasi dengan annafsul kuliah jiwa universal jadi walaupun kita ini di dunia jiwanya masih parsial terbatas terikat dengan dengan materi tapi mbak Hamid mbak Hashim Ash'ari rasulullah atau mbak Mun yang baru kemarin berada sudah bergabung dengan nafsul kuliah jiwa universal rohnya mbak Hamid rohnya mbak Maimun lansanasi-lansanasi pun sudah berada bersama arruhul kuliah dimana huru kita itu adanya di alam al-a'yanu thabitah entitas-entitas laten yang merupakan tajalli waibi dibawah naungan Nur Muhammad buat tempat buat tempat ngerti jadi apa perlunya kita haul apa maksudnya kita jarakubur tawasul karena kita ini jiwanya rohnya masih tersekat dengan materi dengan jasad parsial masih pisah-pisah juz-juz nah ayo kita kontak dengan al-marhumin al-mawfurlahum yang sudah berada di a'yanu thabitah rohnya sudah bersama dengan ruhul kuliah sudah diayomi Nur Muhammad insyaallah pasti kita dapat barakahlan syafaat paham berten men